Tapi memang kita ini hamba Suatu saat Mesti akan datang masa Kita akan meninggalkan Dunia ini Belia ini setahu saya Orang yang hidupnya Habis untuk kebaikan Untuk agama Sampai sebelum wafat Beberapa menit pun masih mikirkan Meluarkan rombongan Kematian akan berjalan Pada siapa saja Maka bagaimana Kita jadikan kematian kita ini Dalam puncak kebaikan Puncak perjuangan Puncak amalan yang diri Banyak kebaikan yang telah beliau buat Usaha-usaha dakwah Usaha pesantren Usaha wirid Macam-macam usaha Maka tentu saja akan menyenangkan beliau Kalau cita-cita beliau itu kita teruskan Memakmurkan masjid Meneruskan perjuangannya Rasulullah Insya Allah Insya Allah semuanya niat Insya Allah Beliau membangun masjid Diripat gandakan dua kali Bercita-cita Biar penuh dengan jamaah Mengeluarkan rombongan-rombongan Setelah dunia Maka bagaimana kita Sepeninggal beliau ini Tambah Semangat Memakmurkan masjid Tambah semangat Amal agama Tambah semangat Mengikuti yang mulia Nabi Besar Muhammad S.A.W Akhirnya Sama-sama diri Tuhan Allah Bareng-bareng masuk surga Bersama beliau Insya Allah Insya Allah Insya Allah Insya Allah Insya Allah Dan bersama para masyih kita Bersama Rasulullah S.A.W Itulah cita-cita Setiap orang Islam Insya Allah Insya Allah Insya Allah Insya Allah Dan memang sebetulnya Bila ini Dalam 4 tahun terakhir ini Memang Sudah sakit keras Beliau tidak Mengurangi semangatnya Untuk macam-macam kebaikan Kemarin sebelum Ramadan Kami umrah dengan beliau Di Mekah sana Waktu itu Beliau bilang Saya kok Baru saja Didatang Israel Ngapain kan Katanya sebentar lagi Mau nyabut Nyawa saya Dan Selalu Selalu pulang ke rumah Saya bilang Banyak istirahat lah Banyak olahraga Jaga makanan Bil bilang Gimana sih kamu Saya ini mau Bahal apa dengan Israel Bentar lagi Mau datang ini Rasulullah S.A.W bersabda Orang lebihnya Kalau ada seorang Ulama wafat Maka Bangunan Islam Itu retak Yang tidak mungkin Ditambal Sampai hari kiamat Mungkin saja Untuk mencari orang Seperti beliau itu Tidak ada Tapi Jangan jadi Alasan kita Untuk tidak Semangat Untuk tidak Berjuang Dulu para sahabat Sangat cinta Dengan Rasulullah S.A.W Tidak ada yang Lebih baik Melebihi beliau Begitu beliau Berangkat Tidak ingin Menyusahkan Nabi di alam Kuburnya Maka mereka Meneruskan Perjuangannya Meneruskan Arahan-arahannya Meneruskan Cita-citanya Akhirnya Tersebarlah Da'wah Tersebarlah Agama Seluruh dunia Kita juga Begitu Jangan sampai Selepas Wafat beliau Kita loyo Akhirnya Menyusahkan beliau Nanti di alam Kubur Kemudian Akhirnya Kami berharap Wafat beliau Jadi asbab Hidayah Untuk semuanya Asbab semangat Untuk semuanya Kesadaran Untuk semuanya Hidayah Untuk semuanya Dan kami Dari Keluarga Al-Fatah Dari Bani Mahmud Mengucapkan Terima kasih Atas kehadiran Teman-teman Semua Dan kalau ada Abang kami Yang mungkin Ada Mu'amalat Atau Utang-bitang Atau Jual-beli Yang belum Selesai Yang saya Tidak Tahu Maka Semuanya Bisa Menghubungi Saya Saya yang Bertanggung Jawa Kalau ada Silapnya Namanya Manusia Minta Diikhlaskan Semuanya Al-Fatihah Yang Insyaallah Beliau Maggita Berangkatkan Nanti Biar Diatur Biar 어주 No Diatur Menik �사 Diabetes Y wp S Minuh Sec Menuh Sep Menuh Temu De Ann Depart B D D P Encik.